Pemirsa Hezbollah menyetujui rencana gencatan senjata antara Libanon dan Israel. Meski demikian, dalam pernyataannya Hezbollah tidak menyinggung soal perang di jalur Gaza yang sebelumnya menjadi salah satu prasyarat untuk gencatan senjata di Libanon. Kelompok Hezbollah disebut menyetujui gencatan senjata antara Libanon dan Israel. Wakil Kepala Hezbollah Naim Qasim dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh media setempat menyebut pihak yang mendukung upaya pemerintah Libanon untuk mempercepat proses perdamaian sementara usai saling serang yang dilakukan oleh Libanon dan Israel selama lebih dari dua pekan dan menewaskan ribuan orang. Serangan Israel ke Libanon juga telah menewaskan pemimpin Hezbollah Hassan Nasrullah yang kini digantikan sementara oleh Naim Qasim. Dan dalam pernyataan terbarunya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim serangan Israel telah menewaskan dua orang yang diduga kuat akan menggantikan posisi Hassan Nasrullah sebagai pemimpin Hezbollah. Di sisi lain, Amerika Serikat menilai sikap Hezbollah yang menyetujui rencana gencatan senjata antara Israel dan Libanon menunjukkan posisi Hezbollah yang kian terpojok. Jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matthew Miller menyebut, selama ini Hezbollah selalu mengabaikan seruan gencatan senjata yang sudah disuarakan hingga lebih dari setahun. Namun kini dengan posisi yang kian terpojok, Hezbollah berubah sikap untuk menyetujui gencatan senjata. Meski demikian, Kasim tidak menjelaskan lebih lanjut soal persyaratan yang mungkin diajukan Hezbollah untuk mewujudkan gencatan senjata dengan Israel. Sejumlah pihak menyebut pernyataan itu dipandang sebagai pergeseran sikap Hezbollah yang selama ini meregaskan akan terus berperang hingga Israel mengetikan serangan di jalur Gaza. Kasim selama pernyataannya bahkan tidak menyebut jalur Gaza saat membahas dukungan untuk gencatan senjata di Libanon. Terima kasih telah menonton!